Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Saya memulai ngaji dengan menyebut nama Allah Sifatnya Allah Ar-Rahmani yang maha pemurah Sifatnya Allah Ar-Rahimi yang maha penyayang Di dalam tafsir Ibn Qasir Al-Hafidh Ibn Qasir rahimahullahu ta'ala menafsirkan Dan juga menjelaskan tentang ahkamul istiadah Hukum istiadah berlindung Yaitu sebelum membaca Al-Fatihah kita mengucapkan Artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dirajam Atau boleh juga Artinya aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar lagi Maha mengetahui dari setan yang terkutuk Dari godaan atau cekikannya Maksudnya cekikannya sampai mati Karena setan bisa juga mencekik manusia Jikalau diperintah oleh orang yang melakukan perjanjian dengan setan Maksudnya orang musrik Dan juga diperintah oleh orang yang melakukan sihir Oleh karena itu Jika Al-Fatihah digunakan sebagai ruqyah Baik meruqyah diri sendiri ataupun orang lain Maka dianjurkan membaca Ta'ud siang bacaannya A'udhu billahi sami'il alim Mina shaytanir rajim Min hamzihi wa nafihi wa nafih Artinya Aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar lagi Maha mengetahui Dari setan yang dirajam Daripada dicekik oleh setan Daripada tiupan atau kesombongannya Dan hembusan atau tipu daya setan Al-Hafidh ibn Qasir rohimahullahu ta'ala juga mengatakan Jumhur ulama berpendapat bahwa istiadah itu sunnah hukumnya Dan bukan suatu kewajiban Sehingga berdosa bagi orang yang meninggalkannya Di antara manfaat Ta'ud adalah Untuk menyucikan dan mengharumkan mulut Dari kata-kata yang tidak mengandung faedah dan buruk Ta'ud ini digunakan untuk membaca firman-firman Allah Artinya Memohon pertolongan kepada Allah sekaligus Memberikan pengakuan atas kekuasaannya Kelemahan dirinya sebagai hamba Dan ketidakberdayaannya dalam melawan musuh Yang sesungguhnya yaitu setan Yang bersifat batiniah Yang tak seorang pun mampu menolak Dan mengusirnya kecuali Allah yang telah menciptakannya Jadi misalnya kita mau sholat Ataupun di dalam sholat sebelum membacakan surat Al-Fatihah Kita disunahkan baca Ta'ud dulu Demikian pula kalau mau membaca Al-Quran Kita mulai dengan Ta'ud dulu A'udhu billahi minas syaitanir rajin Baru kita baca Maknanya apa? Al-Hafidz ibn Qasir menjelaskan maknanya panjang lebar Artinya Aku memohon perlindungan kepada Allah Dari setan yang terkutuk Agar setan tidak membahayakan diriku Dalam urusan agama dan duniaku Atau menghalangiku untuk mengerjakan Apa yang telah Allah perintahkan Atau agar setan tidak mengerjakan apa yang Allah larang Karena tidak ada yang mampu mencegah godaan setan itu kecuali Allah Jadi lengkap maknanya Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari godaan setan yang terkutuk Jangan sampai setan memberikan bahaya kepada kita Bahaya dalam agama Bahaya dalam dunia Atau jangan sampai setan menghalang-halangi kita mengerjakan perintah Allah Atau juga jangan sampai setan menyuruh kita memotivasi kita Mengerjakan yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian beliau juga menjelaskan mana setan Apa itu Saiton Artinya dalam bahasa Arab Kata Saiton berasal dari kata Yang berarti jauh Jadi tabiat setan itu sangat jauh dari tabiat manusia Dan karena kevasikannya dia sangat jauh dari segala macam kebaikan Ada juga yang mengatakan bahwa kata setan itu berasal dari kata Terbakar Karena ia diciptakan dari api Dan ada juga yang mengatakan bahwa kedua makna tersebut benar Tetapi makna pertama yang lebih benar Karena ini menunjukkan perkataan bangsa Arab Menurut Imam Sibawaih rohimahullohu ta'ala Bangsa Arab biasa mengatakan Jika fulan itu berbuat seperti perbuatan syaitan Jika kata syaitan itu berasal dari kata Tentu mereka mengatakan Jadi menurut pendapat yang benar Kata syaitan itu berasal dari kata Yang berarti jauh Oleh karena itu mereka menyebut setan untuk setiap pendurhaka Baik jin, manusia maupun hewan Berkenaan dengan hal itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Artinya dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh Yaitu setan-setan Dari jenis manusia dan Dari jenis jin Sebahagian mereka membisikkan kepada sebahagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia Al-Quran surat al-6 ayat 112 Dalam buku musnad imam Ahmad disebutkan hadis dari Abu Dar Rasulullah s.a.w. bersabda Wahai Abu Dar Mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan-setan jenis manusia dan jin Lalu aku bertanya Apakah ada setan dari jenis manusia? Ya, jawab beliau Akan tetapi ini hadis doif Hadis riwayat Ahmad dari dua jalan Satu diantaranya dari Al-Masudi Al-Haisami berkata Sikoh akan tetapi rusak atau kacau Hafalannya Jalan kedua dari Ali bin Yazid dan dia Doif Sebagaimana dalam Al-Majmah Kitab Al-Ilim Al-Sual Lilintifa Wa Inkathura Wa fi sahihi muslimin an-abi dharrin aydan Qal Sedangkan dalam syohi muslim diriwayatkan dari Abu Dar Katanya Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Yaqtau salat al maratu wal himaru wal kalbul aswad Yang dapat membatalkan solat itu adalah wanita, keledai, dan anjing hitam Faqult Ya Rasulullah mabalu al kalbul aswad minal ahmar wal asfar Kemudian ku tanyakan Ya Rasulullah Mengapa anjing hitam dan bukan anjing merah atau kuning? Faqal Al kalbul aswadu shaytan Beliau menjawab Anjing hitam itu adalah setan Wal rajim fa'il bimakna mafa'ul Ay anahu marjumun matrudun anil khayri kullih Kata Al rajim Berwasan Fa'il Subjek tapi bermakna Mafa'ul Objek berarti bahwa setan itu terkutuk dan terusir dari semua kebaikan Kama kala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wa laqad zayyanna semak addunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuma lus syaitin Artinya, sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang Dan kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar setan Al-Quran Surat Al-Mulk Ayat 5 Sekian dulu Semoga kakak-kakak semuanya tetap semangat Sehat wal afiat Rizki berkah Dan semoga Allah memberikan taufiq dan hidayahnya kepada kita semua Wa billahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh